Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV Kali ini gue akan jawab request dari teman-teman kita atau pertanyaan ya Mereka yang nanya-nanya entah di Instagram, TikTok, media sosial lainnya, dan Youtube juga Banyak yang nanya seperti ini Kenapa gak bikin video lagi tentang fitur R Dan coba kasih tau alasan kenapa pilih USDT, USDC Terus kekurangannya apa, terus kelebihannya apa Dibandingkan kripto lainnya Oke, nah di fitur R ini gue akan coba ke R disini Jadi kalau kalian yang belum tau fitur R itu apa Kalian bisa cek oleh Youtube gue, disitu tuh udah ada semua Yang dimana sebenarnya tanpa kita trading Kalau kita punya kripto, kita tinggal taruh di R ini Jadi nabung tapi tetap dapat keuntungan gitu Ini nabung versi dapat keuntungan, bukan nabung yang ada biaya adminnya Nah, disini sebenarnya sih gue udah sering bikin ini sebelumnya Karena ini udah lama juga ya, gue gak soba bahas-bahas ini Dan gue sebenarnya punya tabungan atau gue taruh beberapa kripto gue di fitur R Di fitur R, tapi gue cuma punya di salah satu USD coin tether Bitcoin emang gue punya ya Kita lihat Oh ya Bitcoin gue juga ada ya Nah, disini gue ada USDC coin tether Tapi gue akan ngebahas USD coin tether ya Karena kan disini ada pertanyaan tentang USD coin dan tether Jadi gue dua-duanya Gue tabung juga, gue taruh bidetnya disini Dan sekarang kok sampai sekarang, kalau dari tahun berapa ya gue ya Gue lupa pokoknya kalian udah cek di Youtube gue Disitu gue selalu nabung, gak pernah gue tarikin guys ya Karena emang buat tabungan aja Oke, dan ini juga ada di USDC, di tether ya Atau USDT, oke Tuh, masih level 0 kok Gak gue taikin tuh levelnya Jadi disini kalian lihat dulu kita ke fitur R dulu Periode, apa ini periode fitur R Nah Di sini sebenarnya sih banyak ya pilihannya ya Bukan hanya USDT, USDC, bukan hanya Bitcoin Nah, atau kripto lainnya Dan kenapa gue lebih ngeutamai USDT, USD coin Ya, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya Dan lebih bagus mana nih, antara USDT dan USD coin Yang pertama kita klik aja dulu USDT kita bahas Nah, USDT coin ini guys Yang di fitur R ini USDT coin ini tuh yaitu Kalau kalian Ini gampangnya aja ya Jadi untuk pemula juga bisa belajar USDT coin itu yaitu mata uang digital Yang hampir sama Sama dolar Amerika Atau USD Ya, jadi ingat Jadi dia itu Kalau kalian mau lihat harga 1 USDT itu Sama-sama 1 dolar Ya Pengaruhnya tuh sama aja Kalau 1 dolar turun Dia juga USDT bakalan ikut turun Disini kalian paham Jadi lebih gampangnya begitu Kalau USDT yang mata uang Amerika itu kan Dalam bentuk fisik Ya guys ya Ini ditambahin T Kalau USDT mata uang Amerika yang digital Oke Dan kenapa gue pilih ini Yang pertama Kita udah lihat Dia ini hadir di tahun sekitar 2014 ya Pokoknya di antara itu Pokoknya di bawah 2016 Di bawah 2016 Lupa Itu hal yang pertama Dan sekarang udah di tahun 2024 Nah berarti Disini Ini udah cukup lama bertahan Serta Yang pastinya USDT Itu tempat transaksi Banyak yang makai juga Untuk transaksi jual beli USDT ya Kalau di aplikasi lain Untuk transaksi penarikan Atau withdraw itu Agak lebih mudah Dibandingkan coin crypto lainnya Tuh Ya Kelebih-kelebihnya banyak Serta Menurut gue Aset-aset USDT itu Ada berbentuk investasi lainnya Seperti aset apa gitu Gue lupa Kalian bisa baca di google Terus ada lagi Salah satunya Apa namanya Pokoknya dalam bentuk-bentuk Aset apa gitu Nah Disini juga Lihat deh Ya Harganya itu stabil USDT itu harganya stabil Gak pernah harga USDT Anjlok Contohnya Saat ini harga USDT berapa nih Kita lihat deh Harga USDT saat ini berapa Kalian lihat nih Nah Kita eter Harganya 15.730 Dia itu gak pernah Anjlok sampai-sampai Bisa-bisa 5.000 per USD Gak pernah Karena dia mengikuti dolar Kalau dolarnya jatuh Ya bisa jatuh juga USDT Tapi lihat Dolar itu Seminus-minusnya gak pernah Sampai beribu-ribu Ya minusnya Itu alasan untuk gue Pakai USDT Dan gue masukin ke fitur R Sedangkan Karena USDT fitur R ini Itu menurut gue Tabungan untuk jangka panjang Karena Keuntungannya itu Setiap Dia setiap jam sampai setiap hari Ya Gue lupa pokoknya Disini ada tuh Oke Setiap hari ya Berarti ya Dia setiap hari Setiap hari Dan di setiap hari ini Kita akan dapetin keuntungan Makanya Gue mencari Apa namanya Kripto yang stabil Karena Dapet Untuk bunganya juga lumayan Nantinya Nah bunganya emang kecil Kenapa? Ya karena modal kecil Kalau modal yang besar Ya pasti keuntungan yang besar Ya Itu Nah beda Jadi di USDT Kalau kalian Lihat nih Ya kalau kalian sering trading Kalau kalian sedang Jual beli Ini bukan di kripto Dalam domnya Di luar kripto Rata-rata Mereka tuh pakai USDT Untuk transaksi ya Nah itu menurut gue Apa namanya Dilihat dari Pemakaiannya dulu Kalau banyak yang memakai Banyak yang Menggunakan USDT Untuk melakukan transaksi Menurut gue Itu menurut gue Sangat bagus Nah Gimana Sama USD Kita klik Nah USDC ini Itu menurut gue Sama USDT itu Hampir sama Dia itu kembaran ya Menurut gue tuh Kayak kembaran Tapi USDC ini Lebih ke kayak AD nya Karena USDT dan USDC Lebih Lebih Lahirnya itu Lebih dulan USDT Dibandingkan USDC Dan kalau Si USDT itu Investasi lainnya itu Dia itu bisa berbentuk Aset dan lain-lain Sedangkan USDC itu Ada obligasi Dari pemerintah Amerika Nah menurut gue Juga aman-aman aja Ya Gak ada masalah Apalagi menurut gue Dia juga ikutan Stabil Dia itu termasuk Dua USDT dan USDC Koin ini Dua aja itu Termasuk Koin Stable Stable itu Stabil Ya harganya Dia itu gak pernah Anjlok Seperti Koin-koin yang lainnya Yang tiba-tiba Anjlok sampai Beratus-ratus juta Berpuluh-puluh juta Dia sedangkan Beribu-ribu Rupiah pun Jarang banget Ya Kita cek di marketnya Nah USDC Koin ini Mana ini USDC Ya USDC Koin ini Dia itu Layang di tahun 2018 Sampai Berapa ya Gue lupa Di atas USDT Kalau kalian bandingin Harganya sama USDT sama Kalian bandingin aja deh Gak beda jauh Dia stabil Seperti ini Ya Kalau USDT Satu lodang lagi naik USDC juga Bakalan ikut guys Oke Jadi hampir sama Ya Gak Gak ada bedanya Nah disini juga ada penjelasannya Kalian bisa lihat tuh Ya Diterikat dengan Dolar Amerika Dimana Satu USDC Satu USD Ya Berarti USDC juga sama Sama dolar Amerika Nah Kalau USDC itu Bisa dijadikan Mata uang digital Sedangkan USDT itu Juga sama Dan USD Sebagai Uang Apa namanya Uang Uang yang berbentuk fisik lah Ya USD itu dolar Oke Kita lihat USDT tuh Hampir sama Nah disini juga Bacaan terikat dengan Dolar Amerika Satu USD Ya Jadi menurut gue Dua-duanya aman Tapi kenapa Lu pilih dua Kenapa gak salah satu Nah ini Alasannya Jadi Gue tipe orang Yang gimana caranya Bisa meminimalisir Resiko Ya Meskipun Dari pihak apapun Itu bilang Kalau koin kripto ini Aman 100% Gue pun gak bisa bilang Itu bakal aman 100% Kenapa Karena setiap Waktu Setiap tahun Itu Banyak hal-hal yang mempengaruhi Suatu Aset kripto Ya guys Yang tadinya Aman 100% Bisa aja Diambang Kerugian Dan lain-lain Jadi gimana caranya Gue meminimalisir Kerugian tersebut Ya salah satunya Gue harus Gak berfokus Sama Satu Koin Aset kripto Yaitu USDC Atau USDT Ya guys ya Jadi gue Pilih Dua Duanya Karena menurut gue Dua-duanya aman Untuk saat ini Kenapa aja gak tau Makanya gue pilih Dua-duanya Karena Investasi itu Gak ada yang aman 100% Ya guys ya Jadi ingat Makanya gue Pilih dua Jadi Amin-amin Sebenernya kita gak mau Ada keadaan seperti ini Tapi kan kita gak tau Kenapa Kalau salah satu Koin kripto Yang antar USDT USDC Lagi Anjlok Minus Kita masih ada Koin lainnya Jadi hanya Ini Cara Atau gaya Gue dalam investasi Dan trading Jadi Cara gue Dan cara kalian Juga pasti berbeda Pemikiran gue Pemikiran kalian Juga berbeda Semuanya punya jalan Masing-masing Yang penting Gimana caranya Kalian saat rugi Itu bisa Tenang Dan bisa Menge-backup Segala hal yang Hal-hal buruk Yang terjadi Kedepannya Oke Mungkin cukup Sampai sini aja Tentang ngebahas USDT Dan USDC Mudah-mudahan Disini kalian paham Mudah-mudahan Kalian tau Mana yang harus Kalian pilih Kalau gue sendiri Punya modal Pas-pasan Ya pasti gue pilihnya USDT duluan Dibandingkan USDT coin Tapi harus dikumpulin juga Setelah itu baru ke USD Itu gue Waktu itu gue kayak gitu USDT dulu Gue coba Baru USDC Oke Sampai sini Sampai sekarang juga Masih aman-aman Dan masih ada Nominalnya Dan masih Dapat keuntungan Oke Tuh Mungkin cukup Sampai sini Yang bisa gue kasih tau Kalian Kalau kalian mau belajar Trading forex Trading saham Kripto Bisa cek di page youtube Atau bisa DMIG gue Ya disitu ada Semua cara-caranya Atau bisa masuk grup Dan DMIG gue Disitu ada materi-materi Yang bisa kalian Akses secara gratis Pokoknya terima kasih Yang udah nonton video gue Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi